Intro Balik lagi sama gue, Adek Koer Niawan Hari ini gue akan masak hal yang simple Hari ini gue akan masak takjil Takjil itu untuk buka puasa Jadi gue akan masak kolek biji salak Untuk teman-teman muslim, sahabat-sahabat muslimku yang sedang menjalankan puasa Semoga berkudu Bahan-bahannya ada ubi, gula merah, santan, daun pandan, gula halus, tepung sagu Yang pertama gue akan bikin candilnya dulu Biji salak Jadi ubi yang udah dikukus Dikupas kulitnya Seudah ubinya dikukus Ini ubi gue kukus, gak gue rebus Karena kalau dikukus itu dia lebih kering Terus kalau misalnya direbus, dia lebih basah Gak enak lah, jadi dia kayak rasa ubinya masuk ke dalam si air rebusannya itu Terus tinggal ditambahin tepung sagu Terus gula halus Sejumput garam Gue udah disisit tangan Jangan di komen gue belum disisit tangan apapun ya Ini tinggal di becek-becek aja Nah udah jadinya diulenin sampai halus Kayak gini Baru kita bentuk bulat-bulat Nah ini ukurannya terserah kalian Mau yang kecil, mau yang gede Mau bentukannya jajar genjang Cuma kan biji salah, kayak pasti biji Kalau namanya biji itu pasti bulat Ya, dia biji Jadi Ya, segini-segini lah Biar kenyang Mau yang kecil-kecil Mau lebih gede Tuh balik lagi, terserah kalian Nah ini kalau udah dibulat-bulatin Terus direbus di air panas Semuanya tinggal dimasukin Cemplungin Plung, 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 plung Nah ini sekarang kita tinggal bikin kuah gula merahnya Atau saus, kuah, saus Apapun itulah Pokoknya yang berbahan gula merah, air, dan daun pandan Habis dari situ Ini kan berbentuk balok Blok, gede Terus tinggal kita sisir dulu Kita chop-chop Biar dia gampang Yang pertama tinggal masukin airnya dulu Terus Gula merahnya Kita larutin sampai semuanya larut halus Daun pandan, tinggal masukin daun pandan Sedikit aja Ini larutan maizena Sama air Jadi buat ngentelin si kuah gula merahnya Kita masukin Kita masukin Biji salak yang tadi Sandil yang tadi Terus kita masak sebentar Di kuah gula merahnya Terus kita masukin Larutan maizena Dikit-dikit aja Karena kalau udah terlalu kental Susah dimenerinnya Kalau masih terlalu cair Masih lebih gampang lah dimenerinnya Sekarang kita buat kuah santannya Yang pertama Santan Jadi gue pake santan instan aja Kalau kalian mau pake santan yang beli di pasar Yang kental boleh Jadi kalau santan instan Harus ditambahin air Biar dia gak terlalu kental Kalau kalian ngerebus santan Bikin santan kayak gini Hati-hati Sama api Api gede gak apa-apa Cuma Jangan kalian tinggal-tinggal Karena kalau kalian tinggal Terus dia mendidih banget Dia bakal pecah Kalau udah pecah Dah Kalian harus ganti santannya Garam Biar dia gurih Sampai kapan kok Diaduknya Beresnya Sampai dia mendidih aja Ini udah mendidih Kita matiin Kolek Candilnya udah jadi Biji salak Atau apapun Nah candil Biji salak Apapun lah Itu namanya Udah jadi Lihat kental Cobain dulu lah Manis Buri dari santan Wangi pandan Kenyal dari candilnya Ini kalian tinggal tambahin Pisang kek Kelangkaling Apapun Ketan Ketan enak banget Ini kalau pakai ketan Enak banget Ketan hitam Terus manisnya Kalian bisa terus Serah bebas Manisnya Mau lebih manis Mau enggak Kalau gue sih Enggak suka yang terlalu manis Jadi Bisa makan lebih banyak Karena Kalau kemanisan Kalau kalian udah Bikin yang terlalu manis Mata Enak Enak gitu Jadi kayak Gitu Jadi resep ini just oke Just enough Udah Tinggal ikutin Semua resep dari gue Ada di kolom deskripsi Di bawah So Thank you udah nonton videonya Jangan lupa Nonton video yang lainnya Bye Bye